Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob beberapa waktu yang lalu ada postingan seorang penumpang taksi Yang mengaku mengalami arogansi di bandara Ahmad Yani Semarang Dan ini viral di media sosial Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sekarang ini kalau memang ada sesuatu yang tidak masuk akal Atau yang merugikan konsumen Itu memang terus banyak beredar di internet Satu orang posting langsung seperti direct ukur Yang satu posting yang lain merespon Di posting juga di grupnya Sehingga tiba-tiba kejadian di Semarang itu hari Minggu Tanggal 15 Julai Jam 12.30 begitu Tidak sampai satu jam itu seluruh Indonesia sudah pada tahu Kejadian ini sebetulnya juga pernah terjadi di Jakarta Masalahnya ini kan masalah taksi Jadi ada seorang perempuan Dia turun dari pesawat terbang Yang ingin menuju ke daerah kota Semarang Nah dari bandara kan pasti cari taksi Nah kebetulan disitu ada taksi bluebird Kemungkinan taksi bluebird ini taksi lenganan dia yang di Jakarta mungkin Nah terus dia sepakat sama supirnya Sudah berhenti Barang-barang dibawaannya sudah dimasukkan Nah tiba-tiba pada saat taksi itu jalan Itu dicegat oleh petugas Ini sadis ini ya Petugasnya itu begitu kerasnya Membentak-bentak supir Dan juga mobilnya itu mungkin digembrong-gembrong ya Sehingga sang perempuan tadi itu juga sempat jadi panik Ini gayanya kok seperti gaya preman Seperti itu ya Nah ternyata perempuan yang naik taksi ini diminta turun Oleh petugas tadi Demikian juga driver dari taksi tadi Sempat dikata-katain Atau ya sesuatu yang kurang enak Nah masalah ini itu timbul Karena ternyata di Bandara Semarang Ayani yang megah itu Itu ternyata peraturannya taksinya ya belum megah Karena disana masih ada ketentuan Bahwa penumpang hanya boleh naik taksi Taksi Bandara yang sudah disediakan Jadi tidak punya pilihan Dan celakanya Taksi Bandara ini tarifnya mahal Bisa 2-3 kali dari tarif taksi yang biasa Kalau dibandingkan sama taksi online Ya lebih mahal lagi Jadi mau tidak mau Penumpang yang turun di Bandara Ayani Semarang Yang megah itu tidak punya pilihan lain Kalau tidak ada kendaraan yang menjemput Ya Jadi terpaksa harus naik taksi Bandara Nah solusi yang diberikan oleh airport judi manager itu Adalah silahkan penumpang itu jalan kaki keluar dari daerah wilayah Bandara Kalau disana ada taksi ya Atau silahkan jalan ke depan Carilah yang namanya bis Bis Trans Semarang Itu kan Semarang sekarang juga ada bis Semacam bis kota itu Nah ini kan ya bikin susah penumpang ya Kalau membawa Bawaannya itu banyak Gimana? Jalan-jalan dulu Sampai di depan itu berapa meter? Bisa 500 sampai 1000 meter Nah itu celaka kan Kalau seperti itu Nah mestinya ya Kalau bandaranya itu sudah sifatnya internasional bagus Kenapa kok taksinya masih di monopoli? Ini kan tidak benar nih Yang sifatnya monopoli itu patut dicurigai Pasti ada yang berkepentingan Dengan adanya monopoli itu Kenapa tidak ikut di Jakarta? Ya kalau di Bandara Jakarta Cengkareng atau Halim Itu taksi itu antri bebas Ya penumpang boleh milih Ya jadi tidak ada ketentuan harus naik taksi bandara Nah mestinya memang Sungguh sayang kalau Bandara Ayani Semarang yang begitu megah Tapi pelayanannya terhadap penumpang yang datang Itu tidak bisa lebih baik lagi Ya mestinya bisa kok Ya tinggal sekarang Ya bapak-bapak yang terhormat kita yang ada di DPR itu Ya tinggal mempertanyakan eksekutif Kenapa kok taksi di sana itu tidak bebas Kenapa harus Ya harus Sekali lagi harus taksi bandara Kalau tidak mau naik taksi bandara Silahkan jalan kaki Sampai di depan kurang lebih 1 km atau 500 m Carilah taksi Carilah taksi-taksi reguler yang ada di sana Ini kan namanya Nanggung ya Kalau mau jadi internasional yang sesungguhnya Mestinya pelayanan-pelayanan terhadap penumpang Itu juga harus sifatnya internasional Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda Ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Terima kasih